Yo, selamat datang kembali di Azpal Channel, Asli Palu Oke, sekarang di Azpal Channel kita kedatangan teman, sahabat juga, ini orangnya Oke, kita perkenalkan dulu Perkenalkan diri sendiri atau saya perkenalkan diri sendiri lah Sahabat, di Azpal Asli Palu, perkenalkan nama saya Ian Aditya Jadi, sekaligus saya juga mau promosi nama Youtube Channel saya Ian Bapontar Jangan lupa di like, share, dan subscribe Azpal Asli Palu dan Ian Bapontar Oke, Bang Ian, ini kan kita sedikit mengulas tentang kehidupan Profil lah, bukan kehidupan Yang pertama, Bang Ian ini kerjaannya apa sih? Nah, sebenarnya kalau masalah pekerjaan sih Saya bergerak di bidang pelayanan dan pengembangan masyarakat Sebenarnya Simpel, simpel Karena kalau saya mau bicara tentang pekerjaan saya Apa? Saya lebih, apa? Jujur, jujur saya bukan-bukan tidak nyaman Tapi Saya takut ketika saya berbicara seperti nanti Karena, tahulah kan orang Palu itu Kadang-kadang ketika kita berbicara begini Dibilang lagi nama aku atau apa Tapi pada intinya Tugas saya bergerak di bidang pelayanan masyarakat Pengalaman masyarakat Jadi Ya padahalnya semua untuk Simpelnya itu Ya ini polisi Saya siap, siap Jadi Bang Ian begini Ini kan teman-teman mungkin sudah ada yang tahu Mungkin ada juga yang tahu Bang Ian ini kan Tunggu dulu, tunggu dulu Bagus? Bagus Jadi cut Bagus Oke, jadi Saya ulang ya Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu Ada yang belum tahu Bang Ian ini dulu sempat viral 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 Jadi Bang Ian dulu Tunggu ceritanya dulu viral ini tahun berapa ini? Kalau mau bilang viral Sebenarnya begini Apa namanya Dulu Waktu tahun 2012 Saya itu kaget Kenapa bisa foto-foto Saya beredar di dunia maya Karena kasus Apa? Itu bukan dikenal Enaknya Yang bagusnya Tapi dikenal yang buruk Karena Saya dulu dibilang Penipu Penipu Karena Foto-foto saya Disalahgunakan Sama akun palsu Terus diajak Kenalan sama cewek Akhirnya berpacaran Minta uang dan lain sebagian Tapi tidak pernah video call Nah akhirnya Ketika cewek sudah kena tipu Akhirnya Si akun palsu tadi Menghilangkan jejak Akhirnya si yang kena tipu tadi Mencari akun asli Mencari akun aslinya Nah ketika saya sudah didapat Saya lah dituduh Sebagai penipu lah Sebagai inilah Segala Kebun Apa hewan Kebun binatang Sudah keluar Sudah keluar Jadi kalau boleh tahu Foto mana yang pernah viral Kita kasih muncul sini ya Ah iya Siap Ini dia Oh jadi berarti Yang ini fotonya yang Yang viral pertama Bang Ian tahu itu Maksudnya Siapa yang kasih tahu pertama Tahu sendiri atau bagaimana ini ceritanya Banyak yang teman-teman Yang kasih tahu Jadi teman-teman di Facebook Kasih tahu Teman-teman bergaul juga Banyak bertanya Mereka bilang Kenapa fotomu begini Kenapa fotomu begitu Saya kaget juga Kenapa bisa Ternyata Pas diusuk lagi Ternyata Apa namanya Ada orang yang Yang sengaja Menyalahgunakan foto-foto saya Terus Tanpa sepengetahuan saya Dan Foto-foto saya itu beredar Sehingga banyak orang yang kenal Tapi kenalnya bukan kenal yang baik Tapi kenalnya yang buruk Tahun berapa itu Bang Ian lalu itu Sekitar tahun Tahun 2012 Awal tahun 2012 Waktu pertama kali foto saya itu Beredar Karena ada Masih beribda atau sudah beribda dulu Beribda Jadi waktu itu saya Saya Eh udah beribda kalau tidak salah Beribda atau beribda Lupa saya Pokoknya tahun 2012 Jadi Waktu itu Sebelum kalian-kalian ini yang pernah masuk Youtube Saya dulu sudah duluan masuk Youtube Karena dulu Tapi bukan atas akun saya Tapi orang lain Memuat Video saya di Youtube Dan Apa namanya Eh A few moments later A few inches later Two hours later Lagi buat postingan video Video Nah itulah jadi alasannya dia untuk Untuk apa Sebagai bahannya dia untuk Memperdaya namanya Korban dari akun palsu tadi Begitu Nah Sampai sekarang masih banyak Akun masih banyak Sangat banyak Dan kemarin 2015 Ada dari WSC Yaitu Apa namanya Sukarelawan Pembahasmi akun palsu itu Bahkan sampai masuk di Liputan 6 Salah satu koran online Media online Mengatakan bahwa Dulu Kalau mau dibilang masuk rekor muri Mungkin Yan Aditya bisa masuk rekor muri Karena 2015 Akun palsu terbanyak 900 akun palsu Dalam satu tahun Begitu Kayak kemarin kan ada Facebook-Facebook lagi Atas nama Yan Aditya siapa Itu dari nama saja Sudah beda Terus Setiap apa yang saya posting Mereka juga posting Foto profil saya juga Mereka ikuti Berarti setiap Yang upload foto Dia ambil lagi foto baru Makanya saya Ketika di Facebook Jarang saya berteman Dengan orang Luar palu Karena saya takut Nanti Ketika ada orang Mengirimkan pertemanan Sama saya Saya harus lihat dulu temannya Kalau teman cuman Padahal Mambil foto Bisa jadi Padahal teman Kalau cuman temannya Hanya 5 orang yang sama Atau 1 orang yang sama Mana saya terima Saya mau terima Teman yang Misalnya Sudah 50 ke atas Begitu Teman yang sama Baru saya terima Karena saya takutkan Ketika Apa namanya Ketika Terima-terima Terima langsung sembarang Akhirnya apa Jadi bukan sombong Memang ada Alasannya Karena takutnya Di hacker lagi Karena banyak Kemarin Akun yang menyusup Di akun saya Jadi akun instagram saya Dulu Nah ini Waktu tahun 2014 Funpack Yang paling banyak Followersnya itu Iyan Aditya Seluruh Indonesia Untuk polisi Halaman Dulu waktu itu Yang follow saya Itu sekitar 17 ribu orang Tapi di hacker Nah sekarang Tidak bisa kembali Ini tipsnya bang Kira-kira Untuk mencegah Biar teman-teman Khusususnya Misalkan Ada cewek Biasa Kenal dengan Polisi Kenal dengan Akun yang Menggunakan foto-foto Aparat Begitulah Polisi tentara Dan sebagainya Kira-kira Apa tipsnya Supaya mereka itu Bawa ini Oh ini betul Real orangnya Atau bukan Jadi Tips dari saya Satu Tanyakan Dia tugas Dimana Terus Ketika udah jelas Semua namanya Nah silahkan Ajak dia video call Kalau misalnya Dia ajak video call Banyak Banyak alasannya Misalnya alasannya Beginilah Begitulah Dan lain sebagainya Berarti perlu dicurigai Apalagi Sampai dia Misalnya Kirim pesan Dia ajak pecaran Dan lain sebagainya Jangan mau Karena di satu sisi Apa Kita harus berpikir Secara logika Karena mana mau Misalkan ya Saya Saya mau kenalan Sama cewek Terus tiba-tiba Tanpa ada ketemu Tanpa ada pernah Teleponan Dan lain sebagainya Saya langsung Kirim pesan Bilang suka Bilang cinta Ajak pacaran Nah mungkin Belum langsung Kita uang Pacaran dulu Pacaran Setelah pacaran Akhirnya diajak Ngobrol By telpon Begitukan By telpon Di apa namanya Kalau bahasa Di patende Akhirnya Sanjung-sanjung Di sanjung-sanjung Akhirnya Cewek tadi Itu ya Apa namanya Luluh lah Luluh ketika Lulus Sudah Akhirnya dimintai Uang dengan alasan Motor saya Rusak lah Orang tua Saya masuk rumah sakit Saya dapat Mutasi lah Saya dapat Kena marah Dan lain sebagainya Banyak Jadi mereka Hebatnya mereka Sehingga orang percaya Bahwa Ketika dia berikan alasan Dia punya bukti Bukti misalnya Karena saya jujur Pernah saya foto Dengan mobil Tapi mobil saya kan Tidak ada rusak Cuman itu Alasannya Ini mobil saya yang rusak Begitu Tapi itu juga ya Mungkin banyak teman-teman Yang belum paham Masalah lambang Perlu dilihat Lambang-lambangnya juga ya Jadi begini Di baju dinas Polisi itu Jadi di sebelah Kanan Ini di sebelah sini Kanan Itu tentang lokasi Satuan Satuan misalnya disini Misalnya saya Di perintih Sabara Tapi disini Sabara Tapi kalau disini Di sebelah Apa ini Kiri Disini tentang lokasi Jadi di atasnya Misalnya Polda Sulawesi Tengah Jadi kalau dia Mengaku dari Sumatera Atau dari mana Berarti Lihat dari lokasi Dan terus Lihat juga Pangkatnya Karena ada Mengatakan Saya perwira Tapi ternyata Lihat pangkatnya Dia bintar Nah hati-hati Terus Kita harus juga tahu Membedakan Pangkat Bribda Bribtu Dan lain sebagainya Jadi bisa kalian Search juga di Google Cari saja Pangkat-pangkat Polisi Sudah muncul ya Di Google Oke sekarang Itu kan Bahas yang viral Sekarang Bang Yen Hobinya Benar ya Saya orangnya Orang bergerak Di bidang seni Jadi teman-teman Sahabat yang Nonton video ini Saya mengajak Kalian semua Artinya Meskipun mungkin Dalam pribadi Kalian sendiri Berangkapan Bahwa seni Itu tidak ada Mungkin Tertanam di diri Kalian Tapi cobalah Mulai sekarang Seni itu Misalnya Contoh Banyak ya Banyak seni Contoh Kita bernyanyi Main gitar Atau Ikut Ikut hunting Foto Atau Main film Jadi sekarang Jangan kita berpikiran Bahwa Hanya orang Yang artis Saja yang bisa Main film Kita semua Bisa main film Yang penting Bisa berkarya Bisa berkarya Dengan alat seadanya Bisa HP Apalagi kamera Dan lain sebagainya Jadi itu sangat Apa Apa Tujuannya itu Bisa Memunculkan Kita punya Kualitas diri Terus Bisa Memberikan Apa namanya Wawasan kita Lebih luas Pergaulannya Kita lebih Enak Daripada kita Tidak ada kegiatan Tidak ada kerjaan Cuma duduk di rumah Bengong Ayahnya stress Keluar pesan Akemari Tidak jelas Dan lain sebagainya Dan Saya juga Mau ngajak teman-teman Untuk bergabung Di Youtube Nah Di Youtube Jadi seperti Asmir Asli Palu Dia sudah lumayan Btw Btw ini Sudah mau dapat Silverfly button Juga dari Youtube Nanti kita tunggu Kontennya Yang pasti Di Ian Bapu Ntar itu Akan review Dia punya Untuk Award pertama Award pertama Silver 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 Fly Button 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 Silver Silver Fly Button Iya Oke Jadi Bang Ian Saya lihat juga Bikin-bikin film ya Ya Jadi sekarang Saya ada dua Projek Yang satu Film yang sekarang Digarap itu Ngosibaga Jadi salah satu Sarat akan makna Dengan situasi Baik budaya Moral Karakter Dan Pekerti Anak muda Palu Kita rangkum semua Itu semua bisa mengajarkan Bahwa anak Palu Bisa bangkit Bisa maju Dan bisa juga Dikenal oleh Seluruh Indonesia 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 maupun dunia Bisa Siapa tahu Mana kita tahu Jujur Sumber daya manusia Ini sebenarnya Di Palu Ini banyak Cuma satu Kendalanya Kurang sponsor Terus kedua Kurang fasilitas Dan ketiga Panas-panas tayayang Iya Oke Teman-teman Kalau lebih jelas Pengen tahu Bang Ian Boleh juga Jungi ke Instagram Follow Instagram Yang asli Hati-hati Hati-hati pun palsu Karena banyak Yang mengatasnamakan Jadi ini akan Aslinya Bang Ian Oke Sebelum kita berpisah Coba mainkan satu lagu dulu Bang Ian Oke Bang Ian ini Kiri dalam Oke Jadi siapa Oke Jadi teman-teman Lagu ini Khusus untuk persahabatan Jadi satu ya Lebih baik mencari Seribu sahabat Daripada mencari Satu musuh Oke Mau tahu Ini deh Check it out Hei kawanku Apa yang kau pikirkan Hidup ini hanya sementara Tak berguna Kau bersedih hati Percayalah Kawan Buat apa Susah Buat apa Susah Lebih baik Kita bergembira Buat apa Susah Buat apa Susah Lebih baik Kita bergembira Oke Jadi teman-teman Sudah kalian ketahui semua Sudah kalian tahu Tentang apa semua Yang kita bahas tadi Untuk itu Sebelum kalian matikan video ini Jangan lupa kalian like Kalian komen Kalian subscribe Juga ke dua channel ini Aspal channel dan Ian Bapontar Oke Sampai jumpa di Konten-konten kami berikutnya Salam Aspal Asli Palu Sampai jumpa